Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh Ruh Kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Renungan hari ini terambil dari Masmur 42 ayat yang kedua Tertulis demikian Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Saudara yang dikasihi Tuhan bulan puasa biasanya menjadi bulan Dimana konsumsi makanan meningkat Bulan dimana secara logika seharusnya tingkat konsumsi makanan menurun Justru malah meningkat Ada yang aneh dalam hal ini Ketika kita berpuasa Yang seringkali terpikir adalah perut yang tidak makan dan tidak minum Ini adalah pikiran dan fokus yang salah Inti puasa bukanlah soal perut yang tidak makan dan tidak minum Kalau level berpuasa kita hanya sampai ke perut Maka saat berbuka puasa akan menjadi saat dimana kita cenderung akan makan sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk berpuasa Ia berpuasa 40 hari 40 malam Dan dalam proses puasanya itu Dalam tubuhnya sebagai manusia Ia dicobai dalam tiga aspek Yaitu keinginan daging Keinginan mata Dan keangkuhan hidup Semua orang digoda dengan tiga hal ini Apakah kita hidup dalam keinginan daging? Hawa nafsu menjerat hidup kita Rakus Serakah Kebejatan moral Dan berbagai dosa Apakah itu Menjerat hidup kita? Apakah kita hidup dalam keinginan mata? Segala sesuatu yang duniawi dan materi Kita inginkan? Segala hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan Apakah itu jadi keinginan kita? Apakah kita hidup dalam keangkuhan? Sombong Cinta diri sendiri Dan haus akan kekuasaan Sudara yang terkasih Dalam Masmur 42 ayat yang kedua Pemasmur berkata Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Inilah seharusnya Level yang harus kita capai Saat berpuasa Level dimana kita berada Dalam dimensi roh Ketika tubuh kita terasa lemah Haus dan lapar Hati kita Menjadi terfokus kepada Tuhan Sang pemberi kehidupan Ketika haus dan lapar Secara manusiawi kita mencari air dan makanan Tapi sadarkah kita bahwa ketika kita sudah mendekati kematian Yang kita perlukan bukanlah air dan makanan Melainkan Tuhan Sadarkah kita Bahwa hidup yang kita miliki saat ini Semua adalah dari Tuhan Tuhan lah yang kita perlukan Bukan saja saat kita akan mati Just money Tetapi di setiap waktu Dalam sepanjang perjalanan hidup kita Saudara yang dikasih Tuhan Hakikat puasa bukanlah soal perut yang lapar Hakikat puasa adalah soal jiwa Yang haus dan lapar akan Tuhan Ketika kita benar-benar haus dan lapar akan Tuhan Kita pasti akan menemukan dia Kita pasti akan menemukan Tuhan Yesus Sebab hanya Tuhan Yesus lah Pemberi air dan makanan bagi jiwa kita Dialah sang firman Yang menjadi makanan bagi roh kita Dalam Yohanes 6 ayat 35 tertulis Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Saudara yang dikasih Tuhan Saat puasa kita mencapai level yang benar Kita akan mengalami damai sejahtera Dan sukacita oleh karena Kristus Yesus Ada di dalam hati kita Sudahkah kita berpuasa dengan fokus yang benar Mari fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Sang penuntun agung kepada kehidupan yang kekal Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Mari terus doakan bangsa dan negara kita Indonesia Agar tetap senantiasa aman Damai dan sejahtera Dalam perlindungan Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton